Salam dari desa, dalam segmen Pakar Menjawab kali ini kami akan membahas seputar tantangan dalam proses pembenihan lele dan disudah saya sudah ada seorang pakar yaitu Bapak Suprapto yang merupakan seorang pembeni lele kita langsung saja, Pak Bapak Suprapto, Pak Suprapto, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, Ibu Pak, saya mau tanya, tantangan apa aja sih yang ada di dalam proses pembenihan lele ini? Ya, kalau di dalam tantangan pembenihan lele ini Nah, sebenarnya kita ini pelaku pembenihan di dalam rangka lele ini dibina oleh Dinas Pertanian Kota Metro di dalam hal ini khusus di bidang perikanan dan dibantu oleh PTL dari Kota Metro Nah, ini untuk pembenihan lele ini, kalau sebenarnya tantangannya, sebenarnya sedikit, Ibu dalam hal ini kan kita sudah tersedia air Nah, Alhamdulillah, kemudian tersedia induk dari Dinas Pertanian Nah, kemudian kita tinggal menjalankan bagaimana cara-cara membudayakan bibit lele tersebut Dan mengenai tantangan tadi yang ditanya Ibu ini biasanya ini di bidang penyakit Karena penyakit-penyakit sebenarnya ini sudah disediakan obat-obat ini dari Pemerintah Kota Metro terutama di Dinas Pertanian melalui perikanan ini diberi obat-obatan yang obat-obatan secara herja maupun secara pengobatan yang medis Tetapi ada, memang kita sebagian yang mungkin obat itu masih perlu dicari lagi yang lebih manjur Tetapi Alhamdulillah selama ini dari binaan-binaan dari pertanian ini mengenai tantangan tidak seberapa Ya Pak, saya mau tanya, kalau misalkan ada Pak mitra falam dari desa di rumah yang mau membudidaikan lele atau pemenihan lele ini Apa aja sih Pak saran-saran yang mungkin bisa dibagi kepada mitra falam dari desa yang ada di rumah? Oh iya, begini Saya senang sekali kalau ada berbagi ilmu pengetahuan tentang budidaya lele Karena ini kan juga menunjang di dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan yang berkat-dapatan Nah, saran kami, satu niat Nah, sama lebih niat Jadi niat daripada orang tersebut Kemudian dengan didasari niat, dia belajar Nah, belajar di dalam hari ini karena ini harus praktek Maka sebaiknya kalau yang ingin belajar ke tempat kita ini Ya harus datang Melihat, melalui proses awal induk pemilihan Disilihlah induk Indok yang besar, induk yang sudah hamil Kemudian ada tanda-tanda dia sudah bisa Untuk dipijahannya, bahasanya dipijah kalau ikan itu dikawinkan Dengan cari jantan yang nanti sudah ada tanda-tanda kemerah-merahan untuk dia sudah siap dikawinkan Nah, hal ini kemudian kita berikan tempat kolam yang airnya bening Airnya bening, kemudian dikasih iju Iju, namanya seperti ya dari serapet aren itu ya Kemudian bening, kemudian sore jam 4 itulah ya Terasa hari itu dimasukkan Nah, kemudian setiap semalam Itu insya Allah telurnya itu sudah merata Jadi, ya dia itu otak pertama niat Dan harus belajar yang ketiganya mungkin lahan kali ya Pak Tahan, karena lahan juga salah satu sarana-sarana yang harus penting Mitra Salam Dari Desa demikian tadi wawancara kami dengan Bapak Sutrapto dalam segmen Pakar Menjawab Dan semoga informasi tadi menambah wawasan Anda dan juga bermanfaat untuk Anda, Mitra Salam Dari Desa Tips Kas Salam Dari Desa episode kali ini Apalagi ditahu Anda resep dan cara membuatnya elektrisi Langkah pertama, menciptakan usi berlele Agar menjaga resep yang tidak pahit Lalu setelah itu, buang dulu pada kelele Dan membagi dua pada bagi lele Langkah kedua, siapkan bumbu-bumbu Yakni seperti kegung barut, merica, jahe, dan bawang Lalu gini bumbu tersebut hingga halus Setelah itu, campurkan bumbu ke ikan yang telah digusikan Dan ada kegungan rata Kemudian, tanggung di ikan satu persatu Dengan kegungan beras tapioca Setelah tercampur merata dengan sepung Panaskan minyak terlebih dahulu Lalu goreng lulu hingga berwarna kekunian Kalau sudah bukan, selamat mencoba untuk tanda mitra salam dari desa Mitra salam dari desa gimana tadi tipsnya? Mudah bukan? Selamat mencoba Dan informasi tips tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam salam dari desa episode kali ini Dan nantikan salam dari desa selanjutnya hanya di TVRI setiap Selasa dan Kamis Akhirnya, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Sampai jumpa, salam dari desa 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 Kisah, salam dari desa selamat menikmati